Bismillahirrahmanirrahim Masdar adalah isim yang mansub Yang datang di posisi ketiga Kepada tasrif fi'il Dan ini maksudnya tasrif istilahi Nah contohnya Nah disini Nahwa Bisa Dan ini adalah secara sederhana Secara sederhananya Masdar itu apa Pembahasan selanjutnya Anwa'ul maf'ulil mutlak Nah Kalau ibn ajurru Masdar itu Dua jenis Dua macam Lafziyun wa ma'nawiyun Fa'in wa'afaqa lafzuhu Lafza fi'ulihi Fahuwa lafziyun Jadi ada dua macam Ada lafziyun dan ma'nawi Jika lafaznya itu sama dengan Lafaz fi'ilnya Maka ini adalah Masdar Lafziyun Atau maf'ul mutlak Lafziyun Nah ini dinamakan masdar Dari sisi dia itu berasal dari Mana Dan dinamakan maf'ul mutlak Itu dari sisi jabatannya di dalam kalimat Nah Gitu ya Tapi Keduanya sama Nahu Contohnya Kotel tuhu kotla Kotel tuhu kotla Kotlan disini Adalah Maf'ul mutlak Atau masdar secara lafzi Kenapa Sama dengan Fi'ilnya Lafaz fi'ilnya itu Berasal dari fi'il kotala Nah masdarnya kotlan Selanjutnya Apabila Ya sama Dengan makna fi'ilnya Bukan Dengan lafaznya Maka inilah yang dinamakan dengan Maknawi Nahu Contohnya Jalastu Ku'udan Jalastu Ku'udan Nah ku'udan disini adalah Maf'ul mutlak Nah dari Jalastu Sama tidak lafaznya Beda Lafaznya beda Fi'ilnya Jalastu Atau jalasa Berasal dari fi'il jalasa Dan Maf'ul mutlaknya Ku'ud Beda lafaz Namun secara makna Sama Nah Jalasa Dan Ku'ada Wakum tu wukufan Wa ma'asybahadhalika Begitu juga dengan Pada contoh Wakum tu wukufan Dan Apa yang Sejenisnya Atau apa yang mirip dengannya Atau apa yang sepertinya Nah Kemudian Asyarih Hafizahullah Mengatakan Wa'akulu Dan aku mengatakan Yang Dan masdar Yang dinasobkan Dan masdar yang dinasobkan Dari sisi Dia itu Sebagai maf'ul mutlak Karena Karena di dalam kalimat Masdar Itu bukan hanya Menjabati Atau menduduki jabatan Muf'ul mutlak Bisa saja Masdar itu sebagai fa'il Bisa saja Masdar Tersebut menjadi Muf'ul unbi Atau bisa saja Dia Muf'ul ilaih Ilah akhiri Nah Namun dari sini Dilihat dari sisi Muf'ul mutlaknya Itu terbentuk Dari masdar Dan ini Dan ia terbagi Menjadi Dua Al-qismul awal Yang pertama Ilah kismaini Al-qismul awalu Al-qismul awali Bebas Nah Ma'yuafiqul fi'la An-nasiba Lahu fi'lafzihi Apa yang sama Dengan fi'il Yang menasobkannya Dari sisi Lafaznya Atau Apa yang Lafaznya Sama Dengan fi'il Yang menasobkannya Bi'an yakuna Mushtamilan Ala hurufihi Yaitu Dengan cara Ia Mengandung Huruf-huruf Yang dikandung Oleh fi'il tersebut Jadi Muf'ul mutlak ini Mengandung Huruf-huruf Yang sama Dari Sisi Apa itu hurufnya Dan dari Sisi Urutannya Dan dari Sisi Asal-musalnya Atau Simpelnya Muf'ul mutlak Itu Muf'ul mutlak Itu Jika Ditasrif Ia Sumbernya Adalah Fi'il Tersebut Dan dari Sisi Maknanya Jelas Kalau Lafaznya Sama Maknanya Akan Akan Sama Apakah Bisa Berbeda Bisa Berbeda Dari Berapa Alfaz Dan Tergantung Konteks Dan Ada Bahasa Lain Bi'an Yakuna Ma'nal Muradu Minal Fi'li Yaitu Dengan Makna Yang Dimaksudkan Oleh Fi'il Tersebut Hu'al Ma'nal Muradu Minal Masdari Hu'al Ma'nal Muradu Hu'al Ma'nal Murada Bisa Ia Adalah Makna Yang Diinginkan Oleh Masdar Antara Fi'il Dan Masdar Ini Maknanya Sama Lafaz Sama Maknanya Sama Wadhalika Nahwu Dan Itu Contohnya Qo'addu Ku'udan Dorabduhu Dorban Zahabdu Zahaban Wa Ma'ash Bahadhalika Nah Dan Yang Ini Yang Pertama Ini Itu Jenis Yang Pertama Ini Masuk Ke Kategori Lafziyun Ma'al Mutlaq Lafzi Nah Selanjutnya Bagian Yang Kedua Ma Yuwafiq Al-Fa'lan Nasib Lahu Fi Ma'na Hu Wala Yuwafiq Hu Fi Huruf Apa Yang Sama Dengan Fi'ilnya Dari Sisi Makna Dan Bukan Dari Sisi Huruf Maknanya Sama Hurufnya Beda Yang Dimana Huruf Masdar Ini Berbeda Dengan Huruf Fi'il Tentu Yang Dimaksud Dengan Fi'il Disin Fi'il Yang Menasobkan Dia Yang Menasobkan Masdar Tersebut Yang Menasobkan Al-Maf'un Mutlaq Tersebut Dan Itu Contohnya Pada Jalastu Ku'udan Jalastu Ku'udan Secara makna Sama Antara Jalastu Dan Ku'udan Namun Secara Huruf Beda Fa'inna Makna Jalastu Hua Makna Al-Qu'ud Karena Makna Jalastu Duduk Itu Adalah Makna Dari Ku'ud Yaitu Duduk Dan Huruf Huruf Dari Kedua Fi'il Tersebut Bukan Lah Sama Atau Tidak Sama Wa Mithlu Dhalika Farehtu Dan Begitu Juga Dengan Farehtu Jadala Wa Dharabtuhu Lakma Wa Ahantuhu Ihtiqara Wa Kumtu Wukufa Wa Ma Ashubaha Dhalika Nah Dan Hal yang Tadi Itu Berlaku Juga Pada Farehtu Jadala Dan Akhir Contoh Contoh Yang Tadi Allah Subhanahu Ta'ala A'la Wa'alam -, L